Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm Channel Yang membahas seputar budidaya petanakan ayam kampung Pada kesempatan video kali ini Saya mau menjawab pertanyaan yang mungkin sangat sering ditanyakan para petanak pemula ya Jadi makanan apa yang diberikan untuk anak ayam atau DOC Yang masih berusia 1-2 bulan Nah bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan like video ini Bagi yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar Nah langsung saja ya Kalau untuk anak-anak ayam punya saya Saya berikan pakan berupa pur Ya ini pur BR1 yang saya campurkan dengan jagung giling Ini sudah saya campurkan ya Pur BR1 dan jagung giling BR1 sendiri adalah pur yang memang diperuntukkan untuk penggemukan ayam Biasanya untuk ayam pedaging atau ayam broiler Jadi pur ini bisa Anda pakai untuk anak ayam Kalau anak ayam kampung ya Di usia 1-2 bulan Sementara kalau sudah besar nanti Anda bisa Formulasikan pakan sendiri Misalkan dengan campuran pekatul, nasi aking dan sebagainya Asalkan memenuhi kriteria protein dan sumber lain yang mencukupi Jadi untuk anak ayam kampung yang masih berusia 1-2 bulan Saya berikan ini ya BR1 pur yang bisa dipakai untuk ayam yang berusia 1-2 bulan Atau starter dan pre-starter Ini langsung saya berikan ya Ini langsung lahap ya Nah ini Ini campuran ya Anda bisa lihat sendiri Dari jagung giling halus Kalau jagung giling di tempat saya harganya saat ini adalah Rp 8.000 per kilogram Sementara untuk pur BR1 adalah Harganya saat ini ya Saya beli Rp 10.500 per kilogram Nah mungkin ada juga yang bertanya Apa bedanya antara pur BR dengan pur 511 ya Jadi kalau BR sendiri adalah pur untuk penggemukan Yang memang juga bisa dipakai untuk ayam starter ya Jadi penyebutan biasanya untuk ayam yang usia 1-2-3 bulan itu Biasanya diantara para peternak itu menyebutnya sebagai ayam starter Sementara untuk anak ayam yang biasanya berusia 0-1 minggu Itu biasanya disebut dengan pre-starter Starter sendiri kelanjutan dari pre-starter ya Biasanya untuk klasifikasi anak ayam atau DOC yang usianya antara 1 minggu sampai 5 minggu ya Nah ini lahap sekali ya anak ayam yang saya berikan BR1 Jadi BR1 itu secara umum adalah pur yang memang untuk ayam pedaging Jadi biasanya itu secara umum ya paling banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pakan Seperti konfit, pokpan, wonokoyo dan sebagainya Lalu untuk 511, pur 511 itu adalah sebenarnya merk dagang dari pur BR ya Tapi lebih spesifik untuk ayam pre-starter Jadi ayam yang usianya 1-0-1 minggu itu banyak peternak yang menggunakan pakan 511 Atau pur BR 511 Jadi pur 511 maupun BR1 itu sebenarnya sama saja Cuma yang membedakan 511 ya itu produksi pokpan ya itu merk dagang Itu biasanya memang khusus diperuntukkan untuk ayam pre-starter Yang berusia baru menetas atau 0 sampai 7 hari Karena memang dari sisi kandungan ini maupun dari sisi harga Kandungan dari 511 itu lebih tinggi dan lebih mahal Apabila dibandingkan pur BR yang biasa atau BR1 Nah itu ya jadi mungkin ada yang bingung antara pur dengan BR1 Antara pur BR1 dengan 511 itu Ya sebenarnya 511 pun sebenarnya adalah BR1 sama saja Hanya saja itu adalah merk dagang yang memiliki harga dan kualitas Terutama protein yang lebih tinggi dari caron pokpan Sementara BR1 ya tentu ya pur juga yang untuk pedaging yang memang diproduksi oleh banyak pabrikan ya Terutama konfit, kuonokoyo dan pokpan itu sendiri Nah bedanya lagi ya biasanya untuk BR1 itu bentuknya antara crumble ya Jadi butiran-butiran kecil sampai sedang dan bahkan ada yang berbentuk pelet Sementara untuk 511 karena memang khusus pur BR yang memang diperuntukkan untuk anak ayam Usia pre-starter tadi biasanya memang bentuknya hanya crumble saja dan bentuknya crumble yang kecil ya Itu yang membedakan antara pur BR1 dengan 511 Jadi 511 pun sebenarnya BR juga Tapi dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan bentuk yang lebih kecil ya crumblenya Itu yang membedakan Nah untuk saya sendiri anak ayam ini Anak ayam Jawa ya Jawa biasa ini Anak-anak DOC Jawa biasa Ini saya campurkan dengan jagung putir ya Yang digiling ini Jadi ya untuk variasi saja ya Karena harga jagung pun lebih murah ya Untuk jagung giling harganya 9.000 Sementara untuk pur BR1 harganya sekitar 10.500 sampai 11.000 tergantung dari merk pur itu sendiri Kalau untuk BR511 Fur atau 511 itu harganya lebih mahal ya Biasanya kalau di tempat saya harganya 12.000 ke atas ya Bisa 13.000 atau 14.000 Ada selisih 2.000 sampai 3.000 rupiah Itulah penjelasan singkat dari saya Tentang makanan apa yang diberikan untuk anak ayam atau DOC yang masih berusia 1 bulan Terima kasih